Halo Sanak, kembali lagi bersama saya, C.E. di sini. Kali ini saya akan berbagi alur film Wo Assassin episode 4. Yang belum nonton episode sebelumnya, saya saranin nonton dulu ya Sanak. Episode sebelumnya kita sudah melihat Jack menceritakan kepada C.E. bahwa ada empat remaja yang terjebak dalam kebekaran. Dan mereka diselamatkan oleh seorang monster api. Dan juga di mana yang ditunggu-tunggu pertarungan antara Uncle melawan Kai. Scene ini yang saya tunggu-tunggu dari kemarin. Jadi siapakah yang akan menang? Daripada penasaran, yuk langsung saja kita putar gelasnya Sanak. Film dibuka dengan memperlihatkan kejadian 15 tahun sebelumnya. Di mana di sebuah gudang ada empat remaja yang sedang berada di sana. Mereka adalah Kai, Jenny, Jamie, dan Sin. Sementara di ruangan sebelah, ada seorang pria yang masuk ke dalam sana. Dialah Uncle Sik. Uncle Sik mendatangi ke tempat di mana ketua triad kota Pecinan berkumpul. Di sana, tanpa basa-basi, Uncle langsung menghabisi mereka semua. Sementara empat remaja yang berada di sana, Jimmy tak sengaja menutup pintu dan pintu tersebut otomatis terkunci dari luar. Sehingga mereka semua tidak bisa keluar dan terjebak di dalam sana. Sementara api meluap di luar sana akibat olah Uncle Sik. Mereka semua pun panik. Sementara Sin saat itu belakangnya terkena api. Kai mencoba meminta tolong dengan berteriak ke arah luar. Dan syukur saja ketika itu Uncle melihat mereka sedang berada di dalam sana. Akhirnya mereka pun selamat dari kematian. Dan film pun dimulai. Di markas Uncle, ia saat itu bersama Kai yang sudah berubah wujud. Mereka sudah bersiap untuk melangsungkan pertarungan. Pada akhirnya mereka pun bertarung saat itu. Sementara C.G. ia mengetahui keberadaan Kai lewat GPS di punsilnya. Ia bergegas mencarinya saat itu. Namun jalan C.G. tak begitu mulus. Ia malah dihadang oleh para anak buah Uncle. Dan perkelihan C.G. melawan anak buah Uncle pun terjadi saat itu. Sementara di tempat Kai, ia beberapa kali dihajar oleh Uncle. Terlihat kekuatan Uncle lebih hebat dibandingkan Kai. Meskipun beberapa kali terjatuh, Kai tetap bangkit dan tetap melawan Uncle. Sementara C.G. ia terus berjibaku melawan musuh-musuhnya. Pada akhirnya C.G. berhasil menjetuhkan musuhnya satu per satu. Saat itu C.G. melihat pria berkepala pelontos yang nyawanya hampir saja dihabisi oleh Uncle. Nah, saat itulah C.G. melihat pria tua berkepala pelontos itu adalah Kai. Lantas saja ia mencoba menyelamatkan Kai dengan menembak benda yang ada di atas. Sehingga jatuh tepat di hadapan Uncle. Sementara Kai, ia dibawa pergi oleh C.G. Uncle yang terbaring saat itu berucap dengan kata. Akhirnya Kai dibawa ke tempat C.G. berada. Saat itu ia menanyakan siapa Kai sebenarnya. Kemudian, Kai menceritakan tentang dirinya. Setelah dijelaskan semuanya itu, lalu C.G. mulai percaya dengan perkataan Kai saat malam itu. Dimana Kai mengatakan bahwa C.G. di dalam mimpinya dibunuh oleh Uncle. Nah, dari sini juga lah C.G. mengatakan identitas sebenarnya. Bahwa dia adalah seorang FBI dan dia adalah mata-mata. C.G. ditugaskan akan menangkap para anggota triat di kota Pecinan ini. Dimana targetnya saat itu ialah Uncle Sik dan Alik Michael Locke. Selama kemudian, C.G. mendapatkan telpon dari Sin untuk mendatanginya. Karena ia akan melaksanakan bisnis dengan anak buah Alik Michael Locke. Kalian di akhir video akan tahu siapa Michael Locke ini. Sebelum pergi, C.G. menyuruh Kai untuk tetap berada di sini. Untuk menenangkan suasana. Singkat cerita, dimana saat itu Sin sedang melakukan transaksi dengan para anak buah Michael Locke. Sementara C.G. yang berada di dalam mobil memberikan ia pesan bahwa mereka akan membunuh Sin. Singkat cerita, C.G. akhirnya menabrak musuhnya dengan mobil. Sementara Sin berkelahi dengan Peter. Dan disinilah perkelahian mereka terjadi. Satu persatu, C.G. menjatuhkan musuhnya. Sementara Sin masih berjibaku dengan Peter. Akhirnya mereka berhasil menghabisi musuh-musuhnya dengan cara tragis. Di sana Sin menanyakan kepada C.G. Kenapa ia tahu bahwa mereka akan membunuhnya. Akhirnya Sin menundungkan senjata ke arah C.G. Setelah dijelaskan bahwa Uncle dan Michael Locke lah target utama C.G. Ketika itu, akhirnya Sin tidak jadi menembaknya. Sementara Uncle saat itu menuju ke tempat Alik Michael Locke bersama asistennya yang bernama Zan. Saat di jalan, ia mengatakan bahwa ia sudah mengetahui siapa pembunuh Wo itu. Namun ia tidak mengatakan siapa orangnya kepada Zan. Uncle sudah mengetahui bahwa anaknya sendirilah orangnya, yakni Kai. Sementara di restoran, orang tua Jenny dan Jamie datang. Orang tua mereka tidak suka dengan suasana di sana karena berbeda jauh dengan apa yang diharapkan ayahnya dulu. Di mana kita lihat tempat ini seperti suasana berkumpulnya para penjahat. Setelah cukup lama, ayahnya ngomel. Mereka pun pergi ke hotel untuk meninggalkan tempat ini. Sementara Kai datang ke restoran mereka untuk mengajak juga bicara hal penting kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun berkumpul saat itu. Di sana ada Kai, Jenny, Jamie, Sin, dan Siji. Siji mengatakan bahwa di dalam mimpi Kai, bahwa nyawa yang sudah mengenal dekat dengan Kai dalam bahaya. Kai memimpikan bahwa mereka semua dibunuh oleh para Wo. Kai juga mengatakan kepada Jimmy jangan berhubungan lagi dengan anggota Triad. Kemudian Kai juga mengatakan bahwa dialah Koki berkepala pelontos. Jenny dan Jamie saat itu tidak percaya dengan hal itu. Akhirnya Kai merubah wajahnya menjadi seorang yang sangat menyeramkan saat itu. Akhirnya mereka pun mulai percaya kepada Kai. Kemudian mereka mengatur rencana untuk menangkap harau. Sementara Uncle, ia saat itu bertemu langsung dengan alik Michael. Di sana, alik langsung mengeluarkan tangannya kepada Uncle. Menandakan perdamaian dan kerjasama antar geng mereka untuk menghancurkan dunia. Dan film pun bersambung. Nah, dan sanakku itulah alur cerita film Wo Assassin episode 4. Semakin kesini, semakin mendegangkan saja ya sanak. Di episode 5 nanti akan seru lagi sanak karena geng Triad terkuat sudah bersatu untuk menguasai dunia. Sementara nasib Kai saat itu akan dalam bahaya. Oke lah, terima kasih sudah nontonin sampai habis. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga tidak ada halangan untuk membuat video selanjutnya. Saya si salam tambuk sekataraan. Terima kasih telah menonton!